Hai dua minggu tidak ketemu I'm back now Alvin and Friends on Location dan kali ini saya berada di Branstow tempatnya enak banget kenapa saya disini saya mau ketemu sama keluarga sahabat saya pasangan ini punya anak kecil cakep lucu keren saya mau lihat perkembangannya bagaimana setelah mereka punya anak dan cerita cerita ngobrol dengan mereka lebih lanjut lagi hanya di Alvin and Friends on Location Terima kasih telah menonton! Weh! Nah! Weh! Kenal ini nih! Lady! Ini pengganti Sabai Masih sempat? Harus dong? Masih sempat promo kayak gini masih sempat olahraga Masih sempat turun keluarga Kan buat keluarga sesibuk apapun harus disempetin Sebenernya gak cuman gue sendiri Dia langsung bilang tuh Gue turun ya? Turun dong Apa? Kaki kanan langka Kaki satu lempar ke atas Buh! Yuh! Ini kalo gue liat cuman Mas jadi nomenya kuda sekarang ya? Apa? Jadi nomenya kuda sekarang ya? Nggak! Ini kan sewa Mereka tuh kayak ngeliat Kudanya besar kayak benda-benda narkoba di luar negeri di film-film gitu Kuda apa segala macem Biasanya gitu loh mas Eh eh Tapi tadi aku bilang masih sempat untuk punya waktu buat keluarga ya? Tulis ini bawa keluarga Justru bukan Lagi berumur kan sekarang? Iya Keluarga cemara Yang diutamain tuh bukan Bukan nyempetin waktu buat keluarga Tapi nyempetin waktu buat kerja Oke Karena gue Karena rata-rata berkeluarga semuanya Karena sekarang tuh gue udah berkeluarga Yang gue utamain waktu paling gedenya sama keluarga Siiii Iya gak? Karena Kalo dulu Karena gini Pekerjaannya pekerjaan gue tuh udah berbeda kayak yang dulu Kalo yang dulu tuh You look different Ya 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 You look different Karena maksudnya kalo Lebih gede ya maksudnya Ya Kolesterol Ada waktunya buat kerja walaupun sebagian besar masih anak gitu Gede banget ya Ini emang emang lo yang milih? Atau dipilihkan? Dipilihkan Namanya Lady Kuda dari Belanda Oh lahir ya Eh ini tuh kuda mantan penjajah kita Iya ternyata Bulen Spreken juga Iya Bekati mas Siapa tadi masih dendam ini Waaah Tapi baik kan Wah Luar biasa Luar biasa Kan diajak perhiburan gak pernah mau tuh Sampai Sabay jual sepatu Sepatunya jual sama Sabay gitu Kalo itu emang pintar-pintarannya istri untuk Mengorbankan semuanya Dia emang pintar banget Kalo engga Wah lu tertindas mas Tertindas Istri gue tuh tiraninya kuat di keluarga Luar biasa tertindas sama Sabay Diktator Diktator Aku gak ngerasa Gue cerita aja deh Mas Gak si Gak si Sabay Emang Sebenernya di kehidupan nyata gue yang menindas Saling menindas lah kita gitu Karena untuk 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 keuntungan yang lu dapat Lu harus cerdik gitu loh Tapi masih gokil gak? Ini lebih tenang loh Ini tenang 1000% Mata gak nyari-nyari lagi Kebapakan loh Iya bapak banget Bapak banget sekarang tuh Udah ayah gue Pembawaannya udah Udah beda dengan MTV gokil Iya Tapi bener gue banget ya Tua banget gue ya Itu jaman Berapa 11 tahun lalu Jaman lu dulu Itu 15 tahun lalu loh itu Gue belum lahir men Gue belum lahir Gue belum lahir Sama-sama Gue juga masih kecitu kata om gue Kata om gue yang udah nonton Umur berapa ya? Iya 21 22 23 Gak kayak itu 12 tahun lalu Gue mau tes kegokelan lu sekarang Oke Siap Eh kadang-kadang Gue kok ragu ya Gue takut ditesnya apa Oke siap deh Tau banget gue gak bakal gokil Gue pasrah Oke kita kesana Yo MTV gokil Yeay Dikasih tukas untuk ngerjain orang Mengingat pada serial Bukan serial Acara TV terdahulu MTV gokil Yeay Tapi kita dibutuhkan bantuan Uncle dong disini Untuk ngerjain Ya challenge ini Kita ambil yang simple aja Simplenya kayak gimana Orang yang lewat aja Siapa Mudah-mudahan mereka Jangan ada yang marah Karena dulu gue waktu ngerjain orang Takut kalo ada orang yang marah Oh ini lebih marah lagi Takut dituntut gue Ini lebih marah lagi Mas Ya Ah Mas Heeey Nih Mas Nih Nanti udah Untungnya ngerjainnya Masih dalam Bapak kewajaran Jadi sudah mengembang emosi orang Nostalgia Ringo Segitu aja lah Kalo lebih parah dari itu Gue yang takut Mau yang lebih parah lagi Setelah yang berikutnya Hanya di Alvin & Friends Oh iya Wow